Ketika kesoratan lainnya, Saudara Capres nomor urut 1, Anis Baswedan mendukung pengajuan hak angket dugaan kecurangan pilpres di DPR yang digulurkan Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo. Anis menilai inisiatif untuk mengajukan hak angket di DPR untuk mendalami dugaan kecurangan pilpres sebagai inisiatif yang baik. Anis yakin jika hak angket diajukan PD perjuangan sebagai fraksi terbesar di DPR, tiga partai politik anggota koalisi perubahan akan solid mendukung hak angket. Kami melihat itu ada inisiatif yang baik, dengan adanya inisiatif angket proses di DPR bisa berjalan, kami siap dengan data-datanya dan di bawah kepemimpinan fraksi terbesar maka proses DPR bisa berjalan, saya yakin partai koalisi perubahan siap untuk menjadi bagian dari situ. Tiga partai ini siap ikut dan PDIP, PDI Perjuangan sebagai fraksi terbesar, menginisiasi ini saya yakin tiga-tiganya akan dukung jalan sebesar. Capres nomor urut 3, Mahfud TMD angkat bicara mengenai wacana pengajuan hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pilpres. Kata Mahfud, rencana pengajuan hak angket urusan partai pengusung, sedangkan ia sebagai paslon ditugasi masalah hukum. Namun Mahfud membenarkan rencana hak angket sempat dibahas dalam rapat TPN Ganjar Mahfud dengan para ketua umum parpol pendukung. Bicaraan hak angket itu benar sudah dibicarakan waktu tanggal 15 kemarin itu? Oh iya, angket, interpelasi itu dibicarakan. Tetapi itu rapat partai pengusung. Sedangkan paslon ditugasi masalah hukum. Nah, dan saya sebuah paslon masalah hukum sudah nyerahkan ke sebuah tim khusus. Sementara itu calon wakil presiden nomor urut 2, yang juga wali kota Solo, Jawa Tengah, Gibran, Raka, Bumi Raka, mempersilahkan siapapun untuk melaporkan kecurangan pemilu. Termasuk jika tim Amin dan Ganjar Mahfud bersatu mengusut kecurangan yang dituduhkan. Tim Prabowo Gibran sendiri sudah menegaskan jika mereka pun memiliki bukti kecurangan paslon lain. Namun yang terpenting saat ini menjaga iklim politik yang sejuk. Biasa wajar segala evaluasi, masukan, kritikan kami terima. Kalau misalnya kebukakan di antar mas? Ya monggo, monggo. Kan saya sudah sering bilang silahkan. Jika ada yang kurang berkenan sudah ada jalurnya sendiri-sendiri. Kemarin juga mengatakan bahwa juga memiliki bukti kecurangan itu, apakah juga nanti akan disampaikan? Ya kita juga ada mengantong beberapa. Terima kasih. Terima kasih.